Intro Rangkaian perayaan bulan pendidikan dan kebudayaan diisi Kemendikbud dengan kegiatan bersama di masyarakat di Hari Bebas Kendaraan atau CFD di Jakarta. Kegiatan berbaur dengan masyarakat ini diharapkan dapat mendekatkan Kemendikbud dengan masyarakat, khususnya keluarga. Pagi ini kita buat acara harmoni bersama masyarakat, temanya memang adalah pendidikan usia dini dan keluarga. Karena memang salah satu yang dikerjakan Kemendikbud adalah memfasilitasi keluarga-keluarga untuk jadi keluarga pembelajar. Kita membuat direktorat baru, namanya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Nah hari ini kita mengajak masyarakat untuk berinteraksi langsung, mendapatkan bahan-bahan langsung. Dan kita ingin agar orang tua-orang tua kita itu memiliki akses untuk mengetahui informasi terbaru. Karena teknologi berubah cepat, bagaimana mengelola anak dengan gadget, bagaimana mengelola jam nonton TV, bagaimana mengelola teknologi komputer. Itu contoh sederhana yang seringkali kita sebagai orang tua belum tentu punya bahan praktek-praktek terbaik. Nah Kemendikbud mencoba untuk menyediakan dan orang tua bisa mendapatkannya. Lebih lanjut dikatakan Anies, keluarga menjadi salah satu elemen utama dalam penguatan pelaku pendidikan pada ekosistem pendidikan yang menjadi visi Kemendikbud. Acara yang menghimpun para keluarga ini juga dimeriahkan oleh atraksi barongsai yang telah menjuarai kejuaraan barongsai dunia. Mohamad Lubis, Danang Sutawi Coyo, Televisi Edukasi Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!